Sejarahnya memang awal dulu di sini, dulu gereja itu masih sebelah sini ya, sebelah sini ya, pindah ke Carok. Dulu saya masih tahun berapa masih pacaran sama istri saya itu, dulu gereja masih pakai lapu strok ya. Dari mana ini? Halo bapak ibu saudara-saudara penonton setia di channel Pali Tuna Mehmet, selamat bertemu. Kita saat ini sedang berada di atas kapal penyeberangan, penyeberangan dari Pelabuhan Dumai menuju ke Pulau Rupat. Pulau Rupat, satu pulau terluar di Provinsi Riau. Pulau Rupat terkini sudah menjadi terpopuler dikundungi para pelancong-pelancong, pengundung-pengundung. Bapak ibu saudara-saudara, kami menuju ke Pulau Rupat dalam rangka 50 tahun, sending di Pulau Rupat yang akan diadakan perayaannya pada hari Minggu 23 Januari. Di Pulau Rupat kita akan bertemu dengan satu keluarga yang pertama sekali masuk menjadi Kristen penduduk asli Pulau Rupat yaitu suku Akit. Sejarahnya memang awal dulu di sini. Dulu gereja itu masih seperti ini, seperti ini ya. Kami yang ada saat ini di sini, Jessica Boroh Hultagaola, Sekretaris Biro Sending. Dan di sini ada Inang Bibel Pro Boroh Setopul. Bersama kami juga ada di sini, Pak Si Manung Kalid. Sementara rombongan beberapa hari kemarin sudah berangkat, termasuk Bapak Kepala Biro Sending dan juga rekan-rekan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang akan diadakan perayaan pada hari Minggu. Kami sekarang sedang berada di kapal penyeberangan ke Pulau Rupat. Ibu Boroh Setopul sudah pernah ke Pulau Rupat? Belum. Belum pernah? Wah. Ibu Boroh Setopul sudah pernah? Sama juga, Pak. Wah, jadi kita bagaimana nanti ini? Perjalanan perdana. Pak Si Manung Kalid mungkin sudah biasa. Bagaimana Pak Si Manung Kalid? Belum juga? Wah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berhampat di sini memang baru ini pertama kali mau berkunjung ke Pulau Rupat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara ikuti liputan kami bersama Pak Litona Mehmet ke Pulau Rupat. Horas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga berjumpa dengan rekan-rekan dari Bonapas Sogit di kapal penyeberangan menuju ke Pulau Rupat. Horas. 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 Marga dia maha mulai? Simbolon. Marga simbolon. Wah. Nah, kasih bolon sedunia. Toto kamu naik. Dia maha naik kalahon naik tasuku penon. Marga dia lai? Simbolon. Tok simbolon. Sudah dua simbolon. Ini satu orang lagi, jangan-jangan juga simbolon. Marga dia lai? Pandiangan. Oh, pandiangan. Oke. Sudah biasa ke Pulau Rupat? Belum. Belum pernah? Baru ini pernah. Baru ini pertama kali ya. Sama seperti kami juga. Apa tujuannya ini ke Pulau Rupat? Merantau. Merantau? Wah. Mencari hidup ya. Mencari segenggam emas dan sebas komberlian ya. Ya, semoga. Amin, amin, amin. Saya dapok ma nani luluan jupang nani jalahan nanti. Merdaka ma hari arah marurat jabi-jabi. Gabi ma nani ula dapokmu ma doakan nasi nari. Eh, maju. Ya. Didi mahu tata si bolon. Disagajah cipta. Disagajah kisaran. Sarupa doang muna. Sarupa kisaran. Tung dosa kisaran. Sanggul. Dulu sanggul. Oh, nah. Bapak, ibu, saudara, saudara, penonton setia, saudara, saudara kami. Mari dukung terus pelayanan Palitona Mehmet. Dan kita doakan ketiga anak muda ini. Anak muda di putih. Anak muda. Ketiga anak muda ini mau mencari sesuatu di negeri sesuatu. Di seberang sana. Di Pulau Rupat. Semoga berhasil ya. Oke. Nah, bapak, ibu, saudara, saudara. Kita juga bersama penumpang di sini. Ini kita bincang-bincang sebentar bersama rekan-rekan kami menuju ke Pulau Rupat. Selamat siang, Bang. Selamat malam. Ya, tujuannya ke mana, Bang? Ke Rupat. Ke Rupat. Memang kita tinggal di Rupat, ya, Bang? Enggak. Tidak? Jadi ke Rupat ini ada sesuatu apa kira-kira? Mengambil barang. Mau ambil barang? Mudah-mudahan barang yang halal, ya, Bang, ya. Ya. Di sana kan nggak ada barang yang tidak halal. Ya, amin. Sukses, Bang, ya. Ya. Halo, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tujuannya ke mana, Pak? Ke Pulau Rupat. Kita tinggal di sana, Pak? Enggak. Enggak juga, ya. Jadi nanti terus pulang, gitu? Iya, Pak. Oh, ada bisnis, Pak, ya? Enggak ada. Enggak ada? Merti main-main aja. Wah, enaknya. Memang Pulau Rupat sekarang banyak dikunjungi para pelancong. Abang juga ke Pulau Rupat, ya, Bang? Iya, Pak. Kalau kita tinggal di sana, Bang? Enggak, di Dumai. Di Dumai? Jadi ke Pulau Rupat? Oh, ada keluarga di sana. Oh, sering-sering ke sana, Pak? Sering juga, Pak. Oh, sering-sering ke sana, Pak. Puji Tuhan, kami tiba dengan selamat bersama semua penumpang. Jembatan Nyiri Terima kasih Mbak Google, terima kasih Mbak Yud, sampai ketemu. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sudah tiba di Rupatia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baru saja tiba di rumah hamba Tuhan, Bapak Evangelis Juli. Mana Bapak itu? Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet. Keluarga inilah Bapak Juli, keluarga pertama yang menerima Injil, masuk menjadi Kristen di Pulau Rupat. Bapak ini beserta istri dan anak-anak seluruhnya, menerima Injil di Pulau Rupat. Kini sudah 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Mari kita doakan keluarga Bapak Juli, agar sehat-sehat semuanya. Kebetulan Bapak ini sekarang dalam keadaan kurang sehat. Mari kita doakan agar keluarga ini diberkati Tuhan, diberikan semangat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, inilah keluarga Bapak Juli yang menerima Injil, keluarga yang pertama menerima Injil di Pulau Rupat. Bapak anak keberapa? Anak kelima. Sebelah kirinya, Pak. Anak yang pertama, keluarga Bapak Juli. Anak nomor tujuh. Ya, Ibu. Anak nomor dua, dan Adik, adik Bapak ini ya. Ini adiknya. Dan Ipar, Ipar. Ipar, Ipar. Kemudian, Ibu, Ibu. Anaknya. Anaknya. Anaknya nomor enam. Anaknya nomor empat. Anaknya nomor empat. Dan Ibu? Menantunya. 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 Oke, selamat buat keluarga Bapak Juli. Ini adalah keluarga yang pertama menerima Injil di Pulau Rupat. Dan di rumah ini atau di tempat inilah gereja yang pertama dibangun. Dan kemudian dipindahkan ke? Ke Carot. Ke Carot. Ya. Sekitar satu kilometer dari tempat ini. Oke, selamat ya maaf. Tuhan berkati. Oras. Oras. Jangan lupa dulu. Kita pada malam ini sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Bukan saja karena dia sudah bersama dengan kami tadi dalam perjalanan. Dengan mempersiapkan orang-orang yang membantu kami. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Seperti Bapak Peri ini. Tetapi lebih lagi karena kami semua Agabipi. Yang saya dan pimpinan di sini semua wakili. Boleh bertemu muka. Dengan seorang yang kami kasihi murid daripada Yesus Kristus. Penginjil yang luar biasa. Yang membaktikan hidupnya untuk kerajaan Allah. Supaya bertambah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berikut semua keluarganya yang kami sayangi dan kami wawah. Hari ini hari yang luar biasa. Tidak pernah mungkin Pak Yuli bayangkan. Tidak pernah mungkin keluarga bayangkan. Bahwa wakil dari seluruh Agabipi. Yang anggotanya ada 6 juta orang itu. Datang ke rumah Bapak. Untuk menyatakan dua. Satu. Ucapan terima kasih kepada Bapak. Dan ibu dan keluarga semua. Karena telah berkenan. Dipakai oleh roh kudus. Untuk memberitahkan kabar baik. Tentang Yesus Kristus di sini. Selama bertahun-tahun. Sehingga hasilnya sangat-sangat baik. Cepuzilah namanya. Yang telah memilih Bapak. Mengutus Bapak. Memperkuat Bapak. Mendampingi Bapak. Memberkati Bapak Evangelis. Memberkati semua. Pemberitaan firma. Nomor dua. Istri saya. Istri saya ini. Anak dari Bapak saya. Dan juga istri saya. Sudah dibikin buru pasar ribu. Sebelumnya saya juga. Bersama, maaf. Tapi lupa. Warga saya. Simak-sumak. Tuhan-tuhan. 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 Jadi kalau dibilang di sini. Akibat akib Batak. Tuhan. apa ya nomor tiga anak Hai giloh saya tidak ada di sini tahu takutnya tak usah pasti jalan ada pedal bagaimana Oh ini mungkin keluarga Pak Juli katanya kan bisa kita saling menyapa itu pria eh anak diriak itu baik kita marah Manulang ya tidak ada di sini yang di luar nomor lima anak erudik erudik nomor enam anak nomor tujuh penyambung dari Bapak ini masih tetap pengpis beliau sekarang jadi layak ini sudah lama bulu kuliah di Bandung di Sianjur sering ke rumah jadi saya sebetulnya tinggal di Bandung jadi tiap tahun saya pulang sama istri istri juga pulang tadi sudah diceritakan bapak-bapak nababan sejarahnya memang awal dulu di sini dulu gereja tuh masih sebelah sini ya berkini ya bingung ke carok dulu saya masih tahun berapa masih masih bacaran sampai ceritanya tuh dulu gereja masih pakai lapu stroke masih kecil jadi puji Tuhan mungkin keluarga besar dan juga bapak-bapak yang hadir ini orangnya liga sibuk terus ya lebih kemajian kita bersama-sama pertanda kasih sayang karena kita hidup harus kasih sayang punya iman yang satu Terima kasih juga buat Bapak Terburus serta hubungan yang hadir mungkin tadi kami menyambut dari jalan hingga ke rumah ini lebih kekurangan sesuatu apapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili keluarga Bapak Emerit Juni kami mengucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila sambutan kami ada yang kurang pada malam ini hingga selesainya acara besok peletakan kos pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seluruh setelah pimpinan yang hadir disini yang sudah jauh datang pada malam dengan jalan-jalan yang liku-liku mungkin ya begitulah namanya pulau ruput tapi kita cinta karena kita satu agama satu kepercayaan satu dibang inilah yang dapat saya sampaikan Horas di kita sulutan Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada Hamuna Akadongan Sahaporsiaw Desadok Portibion inilah hari pertama Palitona Mehmet beserta rombongan hadir di Pulau Rupat pertama kali ini menginjakkan kaki di Pulau Rupat selamat menikmati selamat menikmati